Berbagi itu tidak menutupi ruang, batas dan tempat Tapi dimana saja kita berbagi untuk sesama kita Dalam rangka ulang tahun PD perjuangan yang ke-48 tahun Satukan diri, sing-singkan lengan, kepal dan tangan bersatuan Nyalakan tolong, api bergerakan Satukan diri, gemakkan, pekik merdeka sejati Dalam rangka ulang tahun PD perjuangan yang ke-48 tahun Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 Tadi di Doyo Lama, di jemaat Iman di Doyo Lama Saya menyerahkan sumbangan sembako kepada Janda Duda dan Yatim Piatu Atas nama Bapak Komorudin Matubun dan Ibu Kristina Lulukoro Mano Dan saya selaku Wakil Ketua di PD Kota Jaipura Kepada 40 Januari Duda, Yatim Piatu dan menjelis jemaat Jemaat idola Iman di Doyo Lama Itu pada pagi tadi dan siang ini Sebagai ungkapan syukur Pengurus Anak Cabang Atau PIC Distrik Apipura, PDI Perjuangan Kota Jaipura Membagikan sembako kepada Janda Duda, Yatim Piatu Tapi juga memberikan sedikit dana awal Kepada mama-mama penjual pinang Di diara sekitar sini Untuk menerbakan mereka punya model untuk usaha pinang Bangkit, bergerak, berjuang, bersama, berjuang kita Mau-mama-mama selaku anggota DPR Provinsi Papua Untuk menyerahkan BDI Perjuangan BDI Perjuangan Gotong royong bersama rakyat Dalam satu barisan BDI Perjuangan BDI Perjuangan Satu persaudaraan Satu tujuan Berbagi itu tidak menutupi ruang, batas, dan tempat Tapi dimana saja kita berbagi Untuk sesama kita Dalam rangka ulang tahun BDI Perjuangan yang ke-48 tahun Ya, hari ini sudah beberapa waktu lalu BDI Perjuangan sudah melakukan Bukat Kejahatan Tapi saya bicara konteknya hanya BDI Perjuangan Di Sdikapipura Karena saya ketua BSC di Sdikapipura Kami memang Wakil Ketua DPR Tapi Kewenangan Partai Saya selaku ketua di Sdikapipura Ya, kami setelah dilantik Kami melakukan penenaman pohon Tapi juga Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang Kegiatan konsolidasi Di Sdikapipura Mereka Kepala di Sdikapipura Terima kasih.